Saya ingin mengundang kembali Ketua Pengurus YPMDR Ibu Herawati Prasetyo. Ada pertanyaan dari A. Anjafar di Gorontalo. Seperti apa konsistensi YPMDR dalam melakukan pendampingan dan pembinaan di masa pandemi? Wah, yang saya dengar juga YPMDR ini di masa pandemi ini banyak program-program inovasi nih. Mungkin bisa dijelaskan, Bu Herah? Ya, terima kasih Syifa, Pak A. An. Memang dalam masa pandemi dua tahun ini, mau nggak mau kita dituntut untuk banyak melakukan inovasi. Dan inovasi kami dalam melakukan pembinaan ini adalah kami lakukan kebanyakan kegiatannya ini secara online. Kami lakukan beberapa program yang tadi mungkin saya sudah sampaikan, SCS School Collaboration System, di mana membantu guru-guru untuk mengurangi administrasi mereka. Kami membuat RPP dan dapat diakses secara online. Nah, selain itu, tiap bulan itu juga kami lakukan webinar yang dapat juga di-share oleh guru-guru di luar pembinaan kami. Nah, untuk sekolah-sekolah pembinaan kami yang kami lakukan, tetap kami melakukan pembinaan, narasumber kami tetap melakukan pembinaan, walaupun itu semuanya dilakukan secara online. Jadi memang kami tidak mengurangi volume atau aktivitas kami dalam hal pembinaan, walaupun dalam pandemi, tapi memang kami lakukannya secara online. Dan untuk sekolah-sekolah pembinaan kami yang kebetulan tidak mempunyai jaringan internet, kami bantu jaringannya. Lalu kami juga, guru-guru pembinaan kami, mereka lakukan bullying, guru keliling, di mana mereka melakukan pendekatan kepada siswa-siswinya. Nah, dalam periode dua bulan terakhir ini, di mana pandemi waktu itu sudah mulai landai, tapi unfortunately ini juga mulai naik lagi, itu kami sudah melakukan kunjungan. Namun memang masih dalam keterbatasannya. Jadi tetap konsisten, kita lakukan pembinaan, kita lakukan juga pendampingan, walaupun memang sebagian besar kita lakukannya secara online. Itu Siva. Ya, baik. Jadi walaupun keterbatasan pertemuan secara tatap muka, tapi PMDR terus melakukan pelatihan dan pembinaan ya Bu Hera ya? Tetap terus. Dan juga ditunjang dengan program-program yang sudah berbasis digital seperti itu ya Bu ya? Ya, dan juga gini Bapak dan Ibu guru, kami secara konsisten juga melakukan lomba inovasi. Ya, lomba inovasi digital itu juga nanti mungkin bisa dapat diikuti oleh sebagian besar dari guru-guru binaan maupun non-binaan. Kami melakukan video pembelajaran, pembelajaran yang juga berbasis aplikasi, itu semuanya kita lakukan juga. Ya, baik. Ya tentunya juga selain YPMDR, juga ASRA juga mengadakan lomba-lomba berkaitan dengan pendidikan ya, yang berskala nasional seperti lingkar misalnya berkerjasama dengan Kemendik Putri Stek, seperti itu ya Bu Hera ya Pak Boy. Betul, kampus mengajar itu kan juga kita sesuaikan. Ya, baik. Terima kasih Bu Hera atas tanggapannya. Dan ini kita akan jalan-jalan ke Medan nih. Jadi ada Bapak Erwin Saragi dari Medan, pertanyaannya untuk Pak Boy dan juga Tasya. Bagaimana pendapatnya agar kualitas pendidikan di desa dan di kota bisa menghasilkan siswa-siswi dengan kualitas yang sama nih? Mungkin bisa share dulu Tasya tanggapannya seperti apa? Kalau aku rasa sih, kalau dulu ya, biasanya guru-guru terbaik, terus juga sekolah-sekolah terbaik, akses-akses untuk sumber-sumber materi terbaik, itu biasanya terpusat di kota. Tapi aku rasa dengan adanya digitalisasi, dengan adanya akses melalui digitalisasi, itu memungkinkan pemerataan akses ke konten-konten pendidikan yang berkualitas, guru-guru yang berkualitas, walaupun base dari guru-guru tersebut di daerah perkotaan. Jadi aku rasa sekarang kita tinggal memanfaatkan aja apa yang tools yang udah ada, aku rasa seperti itu, sehingga ya itu bisa merata. Yang di desa pun juga bisa mengakses ya konten-konten yang berkualitas, materi-materi yang berkualitas, cara-cara belajar-mengajar yang engaging, yang seru juga. Mungkin salah satu solusi dari aku adalah dengan adanya digitalisasi ini yang memungkinkan siapa saja untuk terkonek, guru-guru pun juga bisa meningkatkan kapasitasnya, guru-guru pun juga bisa saling bertukar ide, itu juga bisa melalui jaringan yang sekarang mobilitas terbatas, itu yang bisa melalui digital. Baik, mungkin tanggapannya dari Pak Boy? Ya kurang lebih sama, Syifa. Ini kita lihat kemajuan teknologi ini benar-benar membantu kita semua ya. Tidak ada pembedaan antara desa dan kota lagi gitu, karena semua mendapatkan akses yang sama. Ya kan? Nah kembali kepada kita lagi, tenaga pendidik, para muridnya gitu ya, untuk bisa mendapatkan informasi yang bisa membantu mereka untuk meningkatkan skillsetnya mereka gitu ya. Kayak tenaga pendidik tentunya bisa belajar dari channel Youtube misalnya, ada cara-cara mengajar, cara-cara engage dengan murid-muridnya, dengan segala macam tantangan yang ada di lapangan gitu ya. Tentunya teman-teman murid juga bisa mendapatkan informasi mengenai ilmu-ilmu yang ada di sana, bisa belajar juga cara-cara mempelajari sesuatu gitu ya, bisa mendapatkan inspirasi dengan cita-cita dari teman-teman di kota-kota lain gitu seluruh Indonesia, bahkan dunia gitu. Jadi rasanya dengan teknologi yang ada sekarang, harusnya bisa membantu kita semua untuk bisa mendapatkan pendidikan yang sama gitu. Baik Pak Boy dan Tasya, sebelum kita tutup sesi talk show-nya, mungkin dari Pak Boy nih, harapan untuk KPMDR di HUT yang ke-13 ini tentunya untuk kontribusi pendidikan Indonesia. Apa nih Pak Boy harapannya untuk KPMDR? 13 tahun masih muda banget ya Tasya ya, 13 tahun YPMDR harusnya masih punya semangat lagi, bisa menjangkau daerah-daerah lain yang belum dijangkau sebelumnya mungkin ya, supaya bisa merata sekeluruh Indonesia. Dan kita semua bisa menghadapi tantangan-tantangan yang ada untuk bisa mewujudkan kesetaraan dan juga kesempatan dan berkeadilan dalam bidang pendidikan di Indonesia. Nah, kemudian tentunya ASRA ataupun KPMDR nggak bisa bergerak sendiri tanpa dukungan pemerintah, tanpa dukungan masyarakat, tanpa dukungan institusi pendidikan, dan lain-lain gitu ya. Maka ASRA juga ingin mengajak berkolaborasi seluruh masyarakat dalam keberagaman dan bersatu untuk menyongsong pendidikan Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya gitu. Lebih merata, lebih meluas di seluruh penjuru Indonesia. Begitu sih, Syifa. Baik, jadi tingkatkan kolaborasi untuk pemerataan pendidikan ya, Pak Boya. Ya, untuk Tasya, apa nih harapannya, khususnya untuk YPMDR di hari ulang tahun yang ke-13 hari ini? Ya, selamat ulang tahun untuk YPAMDR, apresiasi setinggi-tingginya, karena YPAMDR udah banyak ya jasanya dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Tentunya semangatnya harus terus diteruskan lagi hingga tahun-tahun ke depan, makin banyak lagi yang dijangkau, makin banyak lagi yang terlibat dalam mendukung pendidikan di Indonesia, semakin besar dampak yang diberikan, dan YPAMDR bisa terus berperan aktif dalam memberikan akses ke pendidikan yang berkualitas, dan dalam kesetaraan pendidikan di Indonesia. Ya, amin. Terima kasih, Tasya. Kita juga semua berharap ya supaya YPAMDR terus berkontribusi dan juga bergerak bersama untuk membajukan pendidikan di Indonesia. Kita sudah hadir, kita sudah ada di penghujung acara, Pak Boy dan Tasya. Terima kasih Tasya dan juga Pak Boy yang sudah berbagi inspirasi kita ya, saya juga dan juga peserta semua yang ada di sini. Kita bertemu lagi di lain waktu, dan sukses selalu, salam cerdas dan salam satu Indonesia. Kita kembali ke Naumi, Terima kasih, Tasya dan juga untuk menunjukkan acara hari ini. Terima kasih.